Hai guys hari ini aku pengen bikin tutorial tentang intro buat anak-anak nih caranya sama aja kita download dulu gambar yang kita mau pilih sesuai tema aku tulis di Google background kids karena aku nah di Google itu banyak banget pilihan gambar yang lucu-lucu gitu ya Jadi kalian tinggal pilih aja sesuai selera kalian Oke nah setelah itu kita langsung aja ya ngedit videonya nah yang pertama kita masuk ke kinemaster kita klik kinemaster lalu setelah kita udah buka kinemasternya kita klik tanda tambah dan kita klik lagi yang bacaannya empty project atau project kosong ya Nah udah ada tampilan kayak gini baru kita akan mulai ngaturnya kita klik media nah disini kita pilih yang ada di download yang tadi kita udah download gambarnya aku pilih gambar yang ini Hai dan jangan lupa di cropping terus kalian klik yang tanda tambah eh sama dengan supaya gambar yang kita download ini tuh nggak gerak-gerak nggak jalan-jalan gitu nah habis itu kita ketik layer dan kita ketik di teks nama channel kita seperti biasa Nah disini aku lagi bikin background intro untuk sehat toys channel anak aku nah disini kita atur lagi posisinya besar kecilnya aturan sesuai nah disini kita tarik-tarik aja sesuai selera kita nah terus habis itu kalau disini aku pakai warnanya aku ganti warna hitam terus shadow nya atau bayangannya aku ganti jadi warna putih nah untuk in animation nya aku pilih letter by letter atau huruf demi huruf disini aku pakai yang 1.5 untuk geraknya gitu Hai durasi geraknya lalu untuk out animation nya aku pakai yang di ferit oh 1.5 juga ya Nah contohnya kayak gini nih udah jadinya nah setelah itu aku klik layer terus aku pilih handwriting aku pilih tools yang itu untuk bikin gradia gradasinya seperti ini di belakang saya hatos aku pilih warna kuning kayak gini terserah kalian kalian mau gambarnya mau lurus atau horizontal atau apa gitu terserah mau dibulet jadi pokoknya sesuai selera aja terus habis itu kita klik titik tiga sebelah kiri lalu kita klik lagi Hai di belakang Hai nah setelah itu aku tarik lagi gambar yang tadi kita download itu durasinya aku tambahin kurang lebih 13,2 nah disini aku tarik lagi ke menu ke detik kelima lalu aku klik layer klik image dan lalu aku klik lagi download untuk masukin tanda subscribe di dalam channelnya lalu setelah di download setelah dimasukkan subscribe nya kita atur-atur lagi sesuai selera jika mau ditempatkan di tempatkan di sebelah mana nah terus aku aku tarik lagi di detik ketujuh titik lima aku taruhin tanda lonceng di samping tanda subscribe lalu kita klik lagi untuk pointernya lalu kita klik lagi untuk pointernya nah untuk animasi eh pointernya biar supaya bisa gerak caranya gampang banget kalian tinggal klik pointer yang di bawah setelah kita klik pointernya kita klik lagi eh gambar sebelah kiri yang gambarnya kunci lalu kita gerakin deh pointernya ke atas ke gambar subscribe nya dan begitu juga sama buat dari subscribe ke lonceng kita tinggal klik pointernya terus kita klik eh sebelah kiri tanda kunci lalu kita geser ke pointer ke loncengnya nah ini kita coba cek ya hasilnya nanti video sendiri bikin animasi eh perpindahan pointernya aku bikinin videonya sendiri biar lebih mudah dimengerti nah disini aku mau tambahin gambar anak aku di gambar anak-anaknya itu aku ganti mukanya jadi mukanya saya caranya gampang kita tinggal edit fotonya dia di pitchart ada caranya di video sebelumnya cara ngedit foto kayak gini lalu kita klik yang tadi kita udah di pitchart dari media lalu kita tinggal atur-atur aja biar pas tempatnya mau ditaruh dimana jadi deh ya udah 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 ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!